Kasus kejanggalan atas kematian putra aktris Tamara Tiasmara, Dante tampaknya telah menemukan titik terang. Tersangka atas kasus kematian Dante telah resmi ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Rupanya, kekasih Tamara Tiasmara yang berinisial ia sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante. Kini, pihak penyidik dari Polda Metro Jaya pun telah menangkap tersangka ia berdasarkan bukti usai gelar perkara dilakukan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menegaskan bukti yang diterima telah terbilang cukup. Diketahui, tersangka ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Maka tadi pagi, sekitar jam 9, hari Jumat tanggal 9.20 hari, penyidik Suprija Tamara setelah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini terkasih dari saudari Tamara. Saudara YA ditangkap di rumahnya, di rumah kontrakannya, di daerah Pondok Kelapa, Berencawit, yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Ada saudara YA dan orang laki-laki membantunya, kemudian penyidik Suprija Tamara menunjukkan sukat perintah penangkapan, didampingi ketua RT setempat. Terima kasih. Terima kasih.